Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani pada pagi hari ini saya sedang merapikan plastik mulsa yang kemarin saya pakai untuk menyambung fiber untuk pengendalian hamatikus ini yang kemarin isolasinya pada putus ini kita rapikan lagi nah ini pada lahan ini tanaman padi ini saya ini sudah berumur satu bulan ini dengan menggunakan varitas pajacaran sahabat ini cukup lumayan tanamannya tapi pada umur 30 hari ini rupanya walaupun sudah ada pagar fiber yang kurang lebih tingginya 50 cm dari permukaan tanah ternyata tikus masih loncat dan masuk memakan memotong daripada tanaman padi yang saya yang saya tanam seperti ini sahabat semua itu yang dipotongin oleh tikus padahal ini fiber ini sudah saya langkapi dengan topang masuk untuk tikus ini sahabat semua dan dalamnya sudah saya kasih bubu perangkap tikus agar supaya tikusnya masuk tapi nggak bisa keluar lagi tapi ternyata dia memilih untuk loncat dari samping ini kesempatannya dari fiber yang belum saya rapikan ini yang belum saya rapikan ini yang dari sini dari sana-sana belum saya rapikan nah kemarin kemarin saya merapikan dari ujung sana ujung sana sampai sini Alhamdulillah aman yang sebelah sana di tikus tidak tidak mau loncat tapi belum tikus-tikus itu sekarang bergeser ke sini ke sebelah kiri sekarang ini sebelah kiri nah sana karena ini apa sebat semua ini lahan ini yang sebelah kirinya ini ini udah dua tahunan enggak dikerjakan rumputnya cukup buahnya nih sahabat semua aduh ini untuk pengendalian dan tikus ini rupanya sulitnya minta ampun karena di sebelah kirinya itu ada dua petak yang tidak ditanami sehingga saya tanam sendiri ini di tengah-tengah sini di sebelah sana ada palawija senang anggur di sana palawija lagi baru yang sebelahnya sana lagi baru tanam padi nah ini kita untuk bertanam padi ini ini rupanya lumayan manita waktu dan tenaga untuk mau bereskan dari fiber ini karena fiber ini tingginya hanya 60 cm sahabat semua 60 cm yang saya tanam kurang lebih 10 cm sehingga tinggal 50 50 cm ini masih tikus masih bisa loncat seandainya sudah enggak ada enggak bisa loncat ini tenaga untuk memelihara itu tidak terlalu sulit tapi ternyata dengan ketinggian 50 cm ini tikus masih loncat nah sementara untuk menyambung mulsa dan fiber ini ya kita menggunakan hanya menggunakan isolasi plastik sahabat semua isolasi plastiknya seperti ini sahabat semua isolasi plastik ini nah ini tahannya enggak lama ini ini tahannya enggak lama hanya satu setengah satu setengah musim lah ini bertahan jadi kalau udah lama satu setengah musim ini rusak padahal ini mulsa ini saya solotip dari luar dan dalam seperti ini ini kemarin salah solotip dari luar yang sebelah sini salah solotip dari dalam dari dalam sahabat agar supaya kalau kena angin tidak lepas nah ini 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 sharing bagi sahabat semua kalau Hai mau magari lahan yang untuk pengendalian tikus barangkali minimal itu 80 cm nah ini saya belum pernah coba 80 cm ini tikus masuk enggak saya enggak kurang 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 tahu juga Nah kalau yang ini kemarin kemarin ini saya Hai saya pakar 90 cm dan Alhamdulillah Hai dengan Hai sambungan plastik dan mulsa ini Hai tak sambung dengan ditambah sambung dengan solotip ini Hai musim tanaman kemarin saya bisa panen Alhamdulillah nah nah ya itu pada saat musim-musim mau panen menjelang panen itu serangan tikusnya luar luar biasa sama juga ini pada lahan sekurang lebih 2000 meter itu kurang lebih ya 1800-an lah ini kemarin saya pasangi Hai mulsa apa namanya saya pasangi Hai plastik dan mulsa ini dan saya lengkapi dengan bubu ini yang seperti yang berita tanjukan ini jatuhkan seperti bubu yang seperti ini 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 perangkap tikus ini kemarin saya selama dua bulan dua bulan dua bulan itu mendapatkan tikus 99 ekor dan kau pada saat menjelang akhir daripada Hai panen itu saya mendapatkan lima ekor Nah ini bahwa barangkali sahabat semua eh pengendalian tikus yang di lingkungan yang tanam padi jadi tidak serempak karena mereka sawah lahan banyak lahan yang nganggur ini enggak ditanami apalagi yang belah sana sahabat semua sebelah sana itu yang sebelah jalan itu sebelah motor itu itu 30 hektare nganggur sahabat semua itu nganggur karena awalnya itu tanaman padi pada itu sudah enggak kompak sehingga tikus pergi ke sana kemari dan tidak ada kekompakan di arah petani maupun dari pejabat lainnya sehingga akhirnya pada petani penggarap menyerah dan akhirnya sekarang bro di sana sekitar 35 hektare ada di sebelah sana nganggur juga sudah sana nganggur juga di sebelah barat sana juga nganggur juga sahabat semua ini akibat hama tikus yang sulit kita kendalikan itu barangkali sahabat semua cara istilahnya pengendalian tikus yang saya lakukan dengan menggunakan fiber disambung dengan mulsa ini seperti ini sahabat semua barangkali ada komen ataupun saran dan sebagainya saya harapkan dari sahabat semua untuk mau dalam rangka pengendalian hama tikus agar para petani khususnya yang berada di wilayah ini bisa bertanam padi dengan nyaman tidak punya rasa was-was karena hama tikus sahabat semua ini mohon daripada sahabat semua saran komen dan tentunya like dan subscribe dengan channel saya ini demikian saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh